Aku bener-bener terima kasih lah sama semua rekan-rekan kerja, tim aku, bahkan sampe netizen juga. Ini berkat netizen sih sebenernya, aku bisa sampe sini dan pokoknya bangga banget sih. Cuma capek ya syuting ternyata. Aku bener-bener terinspirasi dari Rafi amat sih. Kadang kalo misal lagi capek sama Rafi amat, wow. Dia dari pagi sampe pagi lah. Aku masih banyak ngeluhnya. Tapi untuk rumah ini sendiri katanya banyak yang memberikan bantuan isi rumah. Iya nih, besok stay tune di instagram aku, aku belum ngepost-post nih. Alhamdulillah dari Rafi amat dapet kulkas, dari ID Spencer, Kak Steffi, Agnesia, Klasur. Pokoknya alhamdulillah temen-temen aku banyak yang bantu ngisi. Kalo misal aku jajarin, lumayan banyak guys alhamdulillah. Ini rumah hasil patungan. Terus dari Torik sendiri ada? Dari Torik itu aku dapet TV, Alhamdulillah. Putra Sirega? Kalo Putra Sirega nanti dia mau bantuin aku bikin rak sepatu guys. PS kontraktor. Katanya yang ngedesain sendiri juga nanti akan dari Papi langsung nih? Dari timnya Papi gitu ya? Dari timnya Papi nanti. Aku buat di bawah tangga tuh kayak ada space kosong. Aku pengen diakalin lah biar ada berguna gitu loh. 2023 artinya pincapin apa lagi nanti yang uti pengen capai? Gak ada. Berarti rumah udah mentok nih? Bukan udah mentok sih, bersyukur aja. Jadi ya udah, udah cukup aja. Gak ada yang kayak pengen, Aduh aku pengen ini, pengen ini, pengen ini. Enggak. Pokoknya aku ngejalanin kehidupan, ngejalanin kerjaan, doa. Udah kayak biasa aja deh. Capek kak kalau ada sesuatu hal yang kejaran lu capek. Capek ngejalanin hidupnya gitu loh. Tadi Papi juga artinya belum kayak mengikhlaskan kamu untuk pindah sendiri. Paling jauh dari rumah orang tua. Wah, ini perjuangan rumahnya capek kak. Aku waktu itu pengen ngeliat rumah ini, misalnya hari Senin. Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Papa gak mau ngeliat rumah ini. Aku tiap hari begging-begging. Karena, karena Papa ngehambat jalan aku. Karena dia waktu itu masih belum rela anaknya pergi. Jadi dia alasan-alasan kerja lah inilah itulah. Padahal mah aslinya alasannya. Dia belum mau aku keluar dari rumah. Tapi akhirnya pas aku kasih penjelasan. Kalau misalnya aku pengen membuktikan gitu loh hasil kerja keras aku. Kira Papa mau liat rumah ini. Terus Papa setuju, akhirnya aku dealing disitu. Karena kalau misalnya Papa aku gak setuju, gak restu. Ya gak bakal aku beli. Tapi ada sedikit bantuan juga gak sih dari Papa sendiri? Bantuan doa dong. Doa orang tua itu paling mancur. Untuk Ramadhan sendiri, Puji sendiri, ada apa sih? Yang membedakan Ramadhan ini sama tahun-tahun kemarin apa, Puji? Ramadhan tahun ini mungkin ya. Kalau tahun lalu kan udah sama ya. Gak ada Baby Cavanes. Kalau mungkin Lebaran tahun ini mungkin rumah baru kali ya. Insya Allah. Ya paling pengen ngerayain dirumah ini sih kalau misalnya mau Papa mau gitu. Lu keluarga disini? Pengennya sih gitu. Pengennya ya. Tapi kalau misalnya Papa mau maunya dirumah Papa Mama, ya dirumah Papa Mama. Belum merunding lah. Puji izin, Puntun. Gimana mungkin sekarang sama Tore? Masih berteman lah. Gak kenapa-napa kok. Emang kita harus bermusuhan ya. Kalian kenapa sih? Pertanyaannya jangan melancong-melancongnya. Oh iya. Tadi ketemu kan? Tadi ketemu. Tadi ketemu. Sapa-sapa. Dia makan, aku makan. Gitu. Gak ada masalah guys. Jadi kan kalau misalnya. Tetap berteman baik dong. Tetap berteman baik dong. Masa kita harus baku hantam kayak gitu dong. Bincangan. Terus umroh juga kemarin. Kamu gak ikut ya? Umroh kemarin? Enggak. Aku gak ikut umroh. Tapi doain ya guys. Semoga tahun ini aku bisa umroh. Mungkin di bulan yang lain. Doain dong. Amin. 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 Insya Allah sama Fadli. Aku excited banget deh. Akhirnya Fadli umroh aku juga excited gitu. Kalau misalnya sama Fadli tuh aku ngerasa. Kemanapun aku pergi. Aku ngerasa aman. Gitu. Mungkin ada doa yang mau dipanjatkan? Panjatkan nanti di Tanah Suci apa? Kayaknya menjadi manusia yang lebih bersyukur aja kali ya. Karena kalau misalnya aku ngeliat. Setahun belakangan ini aku belum. Belum apa ya. Belum berterima kasih pada Tuhan tuh. Belum. All out gitu loh. Masih banyak ngelunya. Masih banyak marahnya. Masih banyak kayak. Gak bersyukur ya aku ngeliat ya. Dan disitu aku titiknya kayak. Udah ngerasa. Malu sama Tuhan. Tuh. Pengen jadi manusia yang lebih bersyukur aja deh kayaknya doanya. Gak bersyukur ya. Gak bersyukur ya di sini. Gak bersyukur ya. Ah iya itu. Tapi izin papa susah. Gak bersyukur ya. Tapi papa juga belum mau. Papa belum mau guys. Tapi doain aja ya. Semoga papa mau. Tapi doain aja deh. Gak bersyukur ya. Gak bersyukur ya. umur tiga tahun, tapi belum kita cari sih gimana doa, harapan, puji untuk pendepannya doa aku tahun ini semoga semuanya berjalan lancar aku dijauhkan dari orang-orang muka dua, muka-muka aneh gitu ya orang-orang jahat semoga aku dijauhkan sama orang-orang itu dan semoga aku masih menjadi manusia yang lebih bersyukur dan semoga, apa ya, aku bahagia lah setahun ini bahagia dengan cara apapun ya, dengan cara apapun selamat menenaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan winal aizin wafaizin, mohon maaf lahir dan batin selamat tembakan guys, makasih lupa makasih banget, makasih banget selamat menikmati